Hai Mr. Basu disini apa kabar kalian semua Mr. Wakan kalian sehat-sehat selalu ya nah hari ini kita akan mempelajari tentang monochrome ya monochromatic art nah apa sih monochromatic art itu nah ciri khas dari monochromatic ini adalah yang pertama dia menggunakan satu warna ya menggunakan satu warna contohnya misalnya memakai warna nih warna biru ya nih menggunakan warna biru jadi karyanya menggak mewarna warnanya menggunakan warna biru saja bisa menggunakan biru muda biru tua lalu ada biru middle kemudian ya banyak sekali warna biru yang penting warna biru nah itu namanya monochrom disiapkan dulu materialnya ya ini materialnya hanya simple adalah tulis ini artis menghapus pensil kemudian ada paper bisa menggunakan tasa vs atau bu gambar kalian pastinya ukuran amat kemudian ada nih alat mewarnainya alat mewarnainya harus wajib crayon ya karena ini monochromatic tidak ada blendingnya boleh menggunakan pensil warna atau crayon ya bisa keduanya atau di mix boleh kemudian boleh menggunakan marker atau tidak itu opsional nanti bisa jelas karena napa opsional di saat mengerjakan membuat karyanya Oke kita akan mulai ya kita sudah semua yuk kita mulai nah pertama-tama letakkan kertas kalian atas kalian seperti ini ya karena monochromatic hari ini adalah monochromatic art landscape ya kita akan membuat karya landscape nah landscape ini identik dengan pemandangan ya karena bentuknya landscape seperti ini kita nama post yang seperti ini kemudian kita akan menggambar sesuatu yang monochromatic contohnya yang paling mudah nih yang paling mudah ya kalian paham nih yang paling mudah gambar sebuah pegunungan ya kita akan membuat pegunungan seperti ini ya nih pertama di atas seperti ini gunungnya nah pattern gunungnya bebas ya yang di atas seperti apa nah pertama seperti ini kemudian yang di ujung seperti ini ini gunung yang paling dekat ini yang paling jauh ini paling dekat seperti ini saja nah kemudian gunung dekat kedua nah kira-kira seperti ini ini gunung yang terdekat kedua nah seperti ini saja oke ininya masker aku sini aku orang besar nah seperti ini ya kira-kira jadi ada berapa garis nih hanya ada tiga garis yang garis pertama garis kedua dan garis tiga ini bisa jelaskan ya yang di atas ini adalah sebuah langit ya pasti langit itu warnanya paling mudah kemudian disini ada gunung yang paling jauh nah paling jauh berarti lebih mudah warnanya eh lebih gelap daripada langit ya warnanya eh make sense ya jadi langit paling mudah ini file lebih gelap daripada langit warnanya lalu yang gunung terdekat nomor tiga nih nomor tiga eh oke yah nih gunung terdekat nomor dua masuk mister ini pasti lebih gelap daripada gunungnya di sini ya di belakangnya kemudian ini gunung yang paling dekat berarti dia paling tua ya nanti bisa kalian beri oke Hai arti copy hari ini atau menggunakan monochrome kalian pilih warna kira-kira nih warnanya bebas nih ya yang penting monochrome warnanya bebas misalnya mister pakai warna biru ya warna biru tiga warna biru bisa lihat ya ada warna biru muda biru middle dan biru tua nih tiga warna kalian bisa cari kalau nggak punya warna biru boleh pakai warna kuning misalnya karena bisa menggunakan warna kuning orange dan merah ya pokoknya tiga warna atau ya tiga warna ada yang terang ada yang terang biru terang biru tengah lalu biru tua ini nanti biru yang muda putih sini kemudian biru yang Oh ya terlalu lagi warna biru terluka ya tidak dapat ya ini warna biru donkernih biru paling tua ya lebih tua terdipat yang ini nah kita map dulu nih biru donkernih ini ini nah untuk warnanya kalian bebas ya tapi gambarnya gambar gunung seperti ini ada empat ya yang pertama lah ini langit mudah lalu ini gunung yang jauh gunung yang tengah dan gunung yang paling dekat nah nggak tahu opsi lain sein warna biru bisa menunggu warna kuning orange merah marun bisa seperti itu ya kita semuanya monochrome ya boleh hijau boleh biru boleh merah boleh coklat ya yang penting monochrome oke nah disini mister mau warnanya menggunakan warna biru kita mulai ya bu selamat menikmati nah jadinya seperti ini ya ini adalah monochrome ya monochromatic art warnanya hanya satu yaitu warna biru ya terlihat semuanya warna biru enggak ada warna lain nah ini masih kuncinya dari monochromatic itu warnanya harus rata nih bisa akan kalian temukan ada putih-putih di sini kalian tembakan ya perbaiki kalian matikan kembali tebal seperti ini nah kesudah kemudian di misalnya kalian dekorasi pakai warna apa nih warna yang gelap daripada warna ini orang-orang punya donker lagi yang lebih gelap bisa pakai itu ya nih detailnya kita gambar pegunungannya ini bisa pakai warna donker ya warnai pohonnya ini serem bar pohon cemara sini ya ya seperti ini saja tuh udah ya nah seperti ini pohonnya nah sedet ya nggak kelihatan kalian campurkan dengan warna hitam yang menghasilkan warna yang lebih gelap dan berada volumenya kalian tebal kan kembali seperti ini tuh jadi ada teksturnya nah lebih baik dan lebih bagus nah seperti ini ya kalau selesai dan kalau selesai jangan lupa diberi nama ya beri nama agak tidak tertukar ya temannya seperti ini beri nama ya Oke bagaimana tentang art menoktoromatik ini mudah bukan dan jangan lupa kalian foto ya dan kirim ke mister hasil karyanya seperti biasa ya Oke kita sudah selesai mister pamit dulu Hai sampai jumpa ketemu di minggu depan oke bye bye see you next week see you later